Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk di pertemuan tiga untuk mata kuliah pilihan teknologi obat dan kosmetik. Hari ini kita akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan kulit, kemudian dengan skincare, dan proses produksi atau bahan baku dan bahan baku dari pembuatan skincare itu sendiri. Hal pertama yang kita bahas di sini adalah tentang kondisi kulit yang rusak. Salah satunya itu adanya kondisi kulit yang kering. Di slide ini ada gambar perbedaan antara normal skin dan dry skin. Bisa dilihat bahwa untuk kondisi kulit yang kering, di sana bisa sampai kalau misalnya sangat parah sampai muncul kulitnya itu mengalami proses membentuk seperti bersisik tampilannya. Hal ini terjadi karena kondisi kulitnya itu kering sehingga korneodesmosomnya tidak terdegradasi secara efisien. Dan korneosidnya akan menumpuk di lapisan permukaan kulit yang menyebabkan tampilannya menjadi berkerak dan terjadi pengelupasan pada kulit itu. Nah di sini ada gambar bagian dari epidermis. Jadi ada korneodesmosom dan korneosidnya. Karena korneodesmosomnya ini tidak terdegradasi secara sempurna, maka korneosid yang harusnya sudah terlepas dari kulit itu menjadi menumpuk di lapisan permukaan kulit sehingga memunculkan tampilan seperti kerak dan menjadi bersisik di kulit manusia, khususnya di kulit wajah. Nah kulit kering adalah kondisi spesifik yang terjadi ketika kelenjar sebastius kita tidak aktif sama sekali atau eksekresi alami sebumnya itu sangat minimal. Kelenjar sebastia ini adalah kelenjar eksokrin mikroskopis di kulit yang mengeluarkan bahan berminyak atau berbentuk lilin yang disebut dengan sebum. Nah sebum ini adalah salah satu senyawa atau salah satu komponen yang berfungsi untuk melumasi kulit kita dan membuat kulit manusia itu membuat kulit dan rambut dari manusia itu menjadi kedap dari air. Nah sebum ini sendiri kalau misalnya terlalu banyak jumlahnya itu juga berbahaya karena dia bisa memicu adanya komedo dan jerawat. Tetapi kalau misalnya kondisinya itu dalam kondisi normal kemudian sebumnya itu tidak berproduksi dengan baik, tidak terekskresi maka hal ini juga berakibat kepada kulit kita jadinya terlalu kering gitu. Jadinya bersifat dry sekali. Nah untuk menghindari dry skin atau untuk mengobati dry skin itu biasanya digunakan yang namanya pelembab atau moisturizer. Fungsi dasar dari pelembab ini adalah membantu merawat kulit saat kulit itu kering dan mencegahnya untuk mengering lagi. Pelembab melakukannya dengan menahan air di bagian stratum corneum atau lapisan kulit terluar. Pelembab dapat membantu melindungi kulit dari lingkungan karena saat pelembab diaplikasikan dia akan menciptakan penghalang pada kulit yang mencegah minyak keluar dari kulit dan elemen luar yang berbahaya juga dicegah untuk masuk ke dalam kulit yang menyebabkan kekeringan atau iritasi. Ada banyak sekali pelembab di pasaran yang diformulasikan untuk berbagai jenis kulit termasuk kulit yang normal, kering, berminyak, ataupun yang sensitif. Orang dengan kulit normal membutuhkan pelembab ringan yang mengandung minyak alami, sedangkan orang dengan kulit kering dia membutuhkan lotion lebih berat dengan humetan untuk mengunci kelembabannya. Sedangkan orang-orang yang memiliki kulit berminyak dia tersedia pelembab non-comedogenic bebas minyak yang tidak akan menyumbat pori-pori karena kalau menggunakan moisturizer untuk kulit normal atau untuk kulit kering nantinya untuk yang kulit berminyak kulitnya akan semakin berminyak dan akan menimbulkan banyak sekali komedo di wajahnya. Dan orang dengan kulit sensitif harus mencari pelembab yang bebas puangi dan mengandung sedikit bahan kimia. Selanjutnya skin pigmentation, masalah kulit berikutnya. Kenapa kita bisa sampai muncul pigmentation di kulit bahkan di tubuh kita? Kulit di wajah, kulit wajah bahkan di kulit tubuh kita itu karena sebenarnya awalnya kulit itu kan bisa tampak lebih terang atau lebih gelap dari biasanya di area-area yang terkonsentrasi. Atau mungkin bisa terlihat ada bercak-bercak coklat yang tidak rata dan berubah warna menjadi abu-abu atau bintik-bintik. Gagauan pigmentasi kulit ini terjadi karena tubuh itu memproduksi melanin terlalu banyak atau bisa juga terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak munculnya jadinya black spot, jadi bintik-bintik coklat seperti ini. Tapi kalau misalnya pigmentasi melanin terlalu sedikit itu bisa juga jadinya muncul corak putih-putih di bagian tubuh kita. Melanin ini adalah pigment yang diproduksi oleh sel tertentu yaitu melanocid dan pembentukannya itu dipicu oleh enzim yang disebut tirosinase yang menciptakan warna kulit, mata, dan rambut manusia sehingga bisa memiliki warna yang berbeda-beda. Selain karena paparan sinar matahari dan hormon, hiperpigmentasi juga bisa disebabkan oleh kerusakan kulit seperti sisa-sisa noda, luka, atau juga ruam. Ini terutama berlaku untuk mereka yang memiliki warna kulit lebih gelap. Sejauh ini untuk semua warna kulit, penyebab paling umum dari area kulit yang gelap, bintik-bintik, coklat, atau area perubahan warna adalah paparan sinar matahari yang tidak terlindungi. Jadi pigmentasi itu kebanyakan terjadi karena kita terpapar sinar matahari tanpa adanya perlindungan. Oleh karena itulah sangat penting adanya aplikasi skincare yang kita gunakan sehari-hari. Salah satu jenis dari skincare yang banyak digunakan oleh orang itu adalah krim pemutih. Krim pemutih atau whitening krim. Whitening krim ini, yang awalnya sebelum kita membahas whitening krim, faktor terbesar untuk menentukan warna kulit kita itu adalah melanin. Jumlah melanin itu sangat tergantung dari keturunan. Jadi tidak bisa diubah. Begitu pula distribusi melanocyt di bagian epidermis kulit kita di beberapa bagian tubuh itu juga berbeda-beda dari wajah, kemudian tangan, kaki. Kemudian kepadatan melanocyt pada wajah itu lebih tinggi dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Semakin tinggi, artinya semakin tinggi kandungan melaninnya, maka semakin gelap tampilan kulit manusia tersebut. Produk pemutih kulit cenderung lebih aktif jika diaplikasikan dengan benar. Tapi kalau kalian menggunakan whitening krim juga karena jumlah melanin dalam tubuh kita itu tergantung pada keturunan, maka kalau misalnya kita secara genotifnya keturunannya itu warna kulitnya itu coklat gelap, kalau pakai whitening krim ya memang bisa menjadi lebih cerah, tapi tidak akan terlalu drastis juga tiba-tiba warna kulitnya bisa putih sekali. Itu jangan berharap terlalu tinggi ekspektasinya, karena sekali lagi bahwa melanin di tubuh kita itu tergantung pada keturunannya. Seringkali ketika diterapkan secara tidak benar, whitening krim itu tidak akan bekerja dengan baik, karena kan whitening krim itu biasanya terbagi ada yang krim pagi digunakan pada pagi hari, dan ada yang digunakannya pada malam hari sebelum kita tidur. Nah, jika kalian menggunakan krim pemutih atau kalian nantinya bekerja sebagai cosmetic engineer dan ingin membuat krim, ada beberapa bahan yang harus dihindari karena bahayanya pada tubuh manusia. Yang pertama itu adalah merkuri. Bahan ini banyak sekali dulunya ditemukan pada krim-krim pemutih yang dijual di pasaran. Berawal dari awal tahun 1900-an, merkuri adalah bahan utama yang digunakan untuk mengubah pigmentasi kulit, karena kemampuannya yang sangat efektif untuk mengganggu produksi melanin. Setelah kita oleskan, jadi setelah dioles, itu efeknya langsung terlihat. Nah, merkuri ini sangat murah dan mudah diakses sehingga disukai oleh orang-orang yang ingin mencerahkan kulit mereka. Meskipun merkuri ini sempat sangat populer, tetapi baru bertahun-tahun ini merkuri dianggap berbahaya dan diklasifikasikan sebagai bahan kimia yang beracun. Bahan kimia ini memiliki banyak efek samping yang berbahaya seperti kerusakan ginjal, perubahan warna kulit, munculnya jaringan parut, dan dalam kasus yang lebih ekstrim lagi bisa menyebabkan lapisan luar kulit kita ini mengelupas, sehingga menciptakan warna abu kebiru-biruan. Jadi awalnya itu mungkin bagus, kulitnya jadi putih, tapi tanpa disadari itu terjadi pemutihan itu karena epidermis kulit terluar kita itu mengalami pengelupasan. Selain efek fisik penggunaan bahan kimia ini, merkuri juga dapat mempengaruhi fungsi otak dan mengganggu fungsi bicara dan pendengaran. Penggunaan produk yang dicampur dengan merkuri dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan kecemasan, depresi, psikosis, dan bahkan cacat otak pada bayi yang baru lahir selama kehamilan. Jadi kalau misalnya selama kehamilan itu ibunya menggunakan krim atau skin karena mengandung merkuri, itu bisa berakibat pada kecacatan otak pada bayi yang akan dilahirkan. Bahan kimia jenis kedua yang berbahaya adalah steroid. Steroid ini biasanya digunakan oleh dokter kulit, diresepkan untuk tujuan anti-inflammasi dalam kasus-kasus seperti eksim atau psoriasis, penyakit kulit. Tapi steroid ini tidak boleh digunakan untuk penggunaan jangka panjang sebagai bahan kosmetik. Jadi dia hanya digunakan sesuai dengan resep dokter untuk mengobati penyakit tertentu. Jika kita menggunakan konsumsi steroid atau kortiskosteroid sebelumnya dalam jumlah yang banyak, akan terjadi pencerahan kulit dan steroid akan memiliki tiga tahapan berbeda yang berbahaya dalam hal mencerahkan kulit. Yang pertama, steroid itu bisa memutihkan kulit kita dengan menyempitkan pembuluh darah dan ini sangat berbahaya. Jadi dia membuat, karena kulit kita itu berubah, bukan karena melanin yang berubah, tetapi karena aliran darah kita itu menjadi sedikit, jadi sempit, sehingga membuat kulit kita itu tampak lebih cerah dan lebih pucat. Jadi putihnya terlihat pucat. Kemudian yang kedua adalah memperlambat proses pergantian sel yang menghasilkan lebih sedikit melanosit terbentuk dalam tubuh. Hal ini berbahaya karena bisa menipiskan epidermis kulit secara permanen. Yang terakhir, steroid dapat menghambat produksi hormon utama dalam tubuh kita yang sangat penting. Nah selanjutnya adalah monobenzone. Monobenzone ini digunakan oleh dokter untuk mengobati bentuk vitiligo yang merupakan penyakit kulit langka yang menyebabkan reaksi di dalam tubuh untuk membunuh melanosit secara selektif. Jadi warna kulit itu bisa memudar dengan menggunakan si monobenzone ini. Obat monobenzone dapat membantu memerangi reaksi pencerahan kulit yang disebabkan oleh penyakit vitiligo. Tetapi walaupun monobenzone ini merupakan senyawa yang bermanfaat untuk pengobatan, dia juga bisa menyebabkan kerusakan kalau digunakan secara berlebihan tanpa resep dokter. Monobenzone ini dapat mengembangkan depigmentasi kulit yang tidak merata dan meningkatkan sensitivitas kulit terhadap matahari. Bahkan depigmentasinya ini bisa menular ke orang-orang yang mengalami kontak rat dengan kita. Jadi kalau kita menggunakan bahan yang menggunakan ada monobenzone, kemudian kita menyentuh orang lain yang ada di sekitar kita secara kontak yang lumayan lama, di sini monobenzone ini bisa mengakibatkan depigmentasi kepada orang yang mengalami kontak langsung dengan kita itu juga. Sehingga ini juga bahan pencerahan kulit yang bisa menimbulkan resiko bagi diri kita sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Jadi kalau kita buat kosmetik, kemudian kita menambahkan monobenzone di situ, kita tidak hanya membahayakan customer kita, tetapi juga keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar customer kita. Berikutnya adalah hidroquinone. Nah, bahan kimia ini adalah bahan pencerah kulit yang bersifat kontroversial. Hidroquinone ini berbeda dari bahan kimia yang tadi sebelumnya. Hidroquinone ini masih aman jika kita menggunakannya dengan benar awal-awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa riset menemukan bahwa hidroquinone ini dapat memberikan hasil yang menjanjikan dalam hal kulit yang jadi lebih cerah. Tetapi ada jenis hidroquinone yang ditemukan di Afrika itu tidak aman. Setelah diteriti, ternyata dia juga mengandung steroid dan merkuri. Sehingga steroid dan merkuri inilah yang menyebabkan resiko kesehatan, bukan karena hidroquinone-nya itu sendiri. Karena itu dijelaskan bahwa hidroquinone itu masih aman jika dosis yang ditambahkan ke dalam campuran kosmetik itu kurang dari 2%. Jadi dia dijual bebas dalam konsentrat yang sangat rendah. Nah, semakin kecil kandungan hidroquinone-nya itu maka semakin aman bagi customer untuk menggunakan krim pemutih yang kita buat. Namun bagi beberapa customer yang ingin mengalami proses pemutihan lebih cepat, maka mereka bisa menggunakan hidroquinone dengan konsentrat 4%. Tetapi harus diresepkan oleh ahli medis yang mengerti tentang bahan kimia dan juga kesehatan kulit. Cara kerja hidroquinone adalah menghambat proses pembentukan melanin. Jadi dia mengganggu produksi melanin supaya kulitnya customer itu menjadi lebih cerah. Ketika jumlah melaninnya berlebih atau menggumpal, jika kita terlalu banyak menggunakan bahan dengan hidroquinone ini, maka efek negatifnya akan membentuk bintik-bintik hitam yang tidak menarik dan dicak pada dermis. Hidroquinone ini merupakan salah satu bahan kimia yang tersedia yang bisa mencerahkan warna kulit dalam jangka waktu singkat antara 8 sampai 12 minggu. Nah, produksi krim-krim itu adalah emulsism padat yang mengandung campuran minyak dan air. Konsistensi mereka bervariasi antara cairan sampai padatan. Dengan bantuan aditif seperti agen pengemulsi dan teknik pembuatan yang baru, persiapan krim sekarang itu bisa diolah menjadi lebih mudah. Bahkan banyak kan sekarang beberapa industri-industri krim ini adalah industri-industri rumahan, orang-orang rumahan yang meracik krimnya itu sendiri. Jadi, harus lebih selektif saat membeli krim. Jangan sampai kita membeli produk yang tidak lolos standar badan POM. Krim bisa dikawasifikasikan berdasarkan buku textbook of cosmetology terbagi menjadi lima jenis. Ada cleansing and coat krim, ada foundation and finishing krim, ada night and massage krim, hand and body krim, serta all proposed krim atau biasa disebut dengan sport krim. Yang pertama jenis cleansing krim. Jenis ini digunakan untuk menghilangkan riasan, kotoran permukaan, lapisan kotoran pada kulit, dan mensekresi kulit dari wajah dan leher. Jadi, fungsinya untuk membersihkan. Ada dua jenis dari cleansing krim ini, tipenya. Yang pertama adalah biswax borak type atau emulsified type. Jenis sediaan ini mencair ketika dioleskan ke kulit, sehingga membantu krim ini mudah untuk menyebar. Warnanya biasanya berwarna putih, berkilau, dan konsistensinya bagus. Sediaan ini adalah jenis emulsi minyak dalam air dengan persentasi minyak mineralnya yang tinggi. Minyak mineral membantu dalam proses pembersihan saat cleansing krim ini diaplikasikan ke wajah. Ini adalah komposisi yang bisa digunakan untuk pembuatan cleansing krim. Yang paling besar itu adalah mineral oil. QS ini maksudnya sesuai kebutuhan ya. Bisa di-adjust oleh si engineer itu sendiri. Proses produksinya minyak mineral, isopropyl miristat, astetoglycerida, petroleum jelly, dan biswax atau lilin lebah. Jadi biswax itu seperti ini, memang ada dijual di pasaran. Biswax ini adalah berupa lilin yang dihasilkan dari proses dari tubuh lebah. Nah, dia dipanaskan hingga sekitar 75 derajat Celcius dalam wadah kaca terpisah. Bahan yang memiliki titik lelah rendah kita leburkan terlebih dahulu baru ditambahkan dengan bahan yang memiliki titik lelah lebih tinggi. Nah, ini kita sebut dengan campuran A. Kemudian di wadah lainnya, boraks dan air dipanaskan pada suhu yang sama, pada suhu 75, kemudian dilarutkan dalam air sebelum dipanaskan. Nah, campuran B ini kemudian ditambahkan ke dalam campuran A secara perlahan, sambil terus diaduk. Pengadukannya dilakukan sampai emulsinya stabil, kental, terbentuk. Nah, parfum boleh ditambahkan kalau ingin krimnya itu ada wangi-wangi tertentu, bisa ditambahkan ke dalam sediaan saat sungunya mencapai 35 derajat Celcius dan kemudian diaduk lagi. Dan biasanya pada proses produksi akhirnya itu dilewatkan melalui alat yang namanya triple roller mill untuk tujuan penggilingan sehingga krim yang dihasilkan itu lebih halus dan lebih bagus kondisi fisiknya. Kemudian setelah itu baru dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai. Jenis kedua dari cleansing creams ini adalah liquefying type. Jadi di sini krimnya terdiri dari campuran minyak dan air yang bersifat tembus cahaya atau translucent. Krim ini memiliki tampilan fisik yang bersifat tembus cahaya. Jadi dia seperti transparan. Krim ini adalah jenis krim anhidrat dengan karakternya tiksotropik yaitu bisa mencair juga saat diterapkan pada kulit. Formula pembuatannya, di sini mineral oil yang digunakan lebih banyak yaitu sekitar 80 gram. Dari 100 gram total bahan yang ada. Jadi liquefying ini lebih cair daripada yang jenis biwax tadi. Bahan-bahan yang digunakan ada mineral oil, ada petrolatum sebagai protective agent-nya. Kemudian ada also carry wax sebagai humectan-nya. Ada preservatif dan ada parfum juga. Nah tadi dibahas kalau misalnya di selesai awal, bagi orang-orang yang berkulit kering, itu bagus menggunakan moisturizer yang mengandung humectan. Nah humectan, salah satu jenis humectan yang bisa digunakan itu adalah senyawa azucarite wax ini. Proses produksinya, minyak mineral, petrolatum, dan lilin azucarite dipanaskan bersama-sama hingga mencapai suhu 65. Nah setelah itu campurannya didinginkan sambil terus diaduk. Kemudian pengawet dan pewanginya ditambahkan setelah campuran mencapai suhu 40. Jadi didinginkan dulu. Setelah itu sediaan bisa dipindahkan dan disimpan dalam wadah penyimpanan. Jenis krim berikutnya adalah cold creams. Jenis krim ini adalah jenis emosi air dalam minyak. Jadi krimnya bisa menghasilkan sensasi dingin ketika digunakan di kulit customer. Cold creams ini terdiri dari white beeswax. Jadi sama ada lilin lebah juga. Kemudian ada mineral oil. White beeswax tadi berfungsi sebagai emollientnya. Kemudian ada mineral oil. Ada distilled water. Banyak kandungan airnya karena dia harus menghasilkan efek dingin ketika dioleskan ke kulit. Kemudian ada borak sebagai buffer dan juga bisa ditambahkan perfume. Lilin lebah dilebur dalam wadah dengan menggunakan penangas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celsius. Kemudian minyak mineral ditambahkan ke lilin lebah yang meleleh di campuran A. Jadi itu dipanaskannya di suatu wadah yang wadahnya itu dipanaskan dengan air suhu sekitar 70 derajat Celsius. Di wadah lain air dipanaskan sampai suhu sekitar 70 derajat Celsius dan boraks dilarutkan di dalamnya. Nah campuran B, fase air ditambahkan perlahan ke campuran A, fase yang berminyak bersama-sama dan kemudian diaduk. Pengadukan dilakukan sampai terbentuk emulsi seperti krim. Setelah itu baru ditambahkan parfum. Nah jenis berikutnya adalah vanishing cream. Di sini ada gambarnya salah satu jenis atau produk dari vanishing cream. Krim ini adalah jenis emulsi minyak dalam air. Saat diaplikasikan di permukaan kulit, biasa mereka menyebar sebagai lapisan tipis minyak yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Digunakan untuk menahan bedak pada kulit sekaligus untuk memperbaiki adesi dari kulit. Jadi supaya kalau bedaknya itu bisa melengkat lebih lama, jadi tidak mudah hilang. Nah jenis formula yang digunakan untuk pembuatan vanishing cream ini ada stearic acid, ada potassium hydroxide sebagai softening agentnya, ada water, waternya paling besar kandungannya, kemudian ada gliserin sebagai humectannya. Proses produksinya asam stearotnya dilarutkan dalam wadah dengan menggunakan penangas air juga. Setelah itu ada kalium hydroxide dilarutkan dalam air dan ditambahkan gliserin. Campurannya dipanaskan hingga suhu 75, ini kita sebut dengan fase air. Kemudian fase berair ditambahkan asam stearot yang sudah meleleh secara perlahan-lahan dan sambil terus dilakukan proses pengadukan. Barulah parfumnya ditambahkan di step yang paling terakhir. Berikutnya adalah foundation creams. Nah foundation creams ini biasa digunakan oleh customer kita untuk memberikan dasar atau alas bedak emolien pada kulit. Jadi sebelum mereka menggunakan bedak, para customer itu biasa menggunakan foundation. Nah foundation ini diaplikasikan sebelum mengaplikasikan bedak ke wajah atau sediaan makeup lainnya. Jadi dia paling pertama digunakan di dalam proses makeup. Dua jenis cream foundation itu ada dua jenis. Ada yang berpigment, jadi cream berwarna. Dan yang tidak berpigment, jadi yang tidak mengandung warna di dalamnya. Nah si foundation ini sendiri kan ada range warnanya biasanya. Nah itu berarti biasanya ditambahkan pigment dalam proses produksinya untuk menghasilkan foundation dengan beberapa jenis warna. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan foundation creams itu ada di dalam table di sebelah kanan ini. Di sana ada lanolin, ada setil alkohol, ada steric acid, ada propylene glycol sebagai humectan, ada potassium hidroxid sebagai softening agent, ada water. Waternya juga paling besar komposisinya karena biasa foundation ini kan secara fisiknya dia bersempat cair. Proses produksinya lanolin, setil alkohol, asam stearat, dan KOH dipanaskan sampai suhu 75 derajat celcius dalam suatu wadah. Ini kita sebut sebagai fase berminyak. Kemudian di wadah lain air dan propylene glycol dipanaskan pada suhu yang sama sekitar 75 celcius. Barulah bahan pengawetnya dilarutkan dalam air juga dan kita sebut dengan fase A berair. Barulah kedua fase ini, fase air ditambahkan ke dalam fase berminyak secara perlahan dan terus sambil diaduk hingga menjadi dingin. Nah parfum kemudian kita tambahkan di akhir dan jadilah foundation yang kita inginkan. Tapi foundation itu kalau misalnya kita beli merek-merek yang berbeda itu kemungkinan komposisinya sudah tidak sama dengan komposisinya yang diberikan di textbook of cosmetology itu. Karena kan pastinya setiap perusahaan kosmetik itu mereka akan melakukan risetnya masing-masing dan akan mendapatkan berapa sih masing-masing persentase dari bahan yang digunakan supaya bisa menghasilkan foundation dengan kualitas yang lebih baik. Bahkan mereka bisa juga menambahkan zat aditif-aditif yang lain yang bisa membuat foundation itu menjadi lebih memiliki kelebihan untuk dijual di pasaran. Misalnya menjadi lebih tahan lama atau mungkin tidak mudah retak ketika digunakan, tidak menghasilkan, bisa terlihat lebih natural dan lain-lain. Jadi komposisi yang ada di tabel dari buku textbook of cosmetology ini tidak statis, jadi masih bisa dirubah-rubah melalui proses research terlebih dahulu. Jenis selanjutnya adalah night and massage cream. Night cream adalah sediaan yang diterapkan pada malam hari dan dihapus di pagi hari dan biasa disebut dengan cream malam. Sementara massage cream adalah sediaan yang dioleskan dengan lembut dan dioleskan pada kulit dengan menggunakan teknik pijat yang disebut dengan cream pijat atau massage cream. Cream malam dan cream massage ini bekerja dengan cara yang sama untuk membuat kulit kering menjadi lebih halus. Karenanya cream ini dikenal juga sebagai cream emollient. Di sini yang bertindak sebagai emollientnya itu adalah white biswax. Dengan formula yang ada di tabel ini adalah formula yang bisa kita gunakan untuk membuat night and massage cream. Proses produksinya hampir sama seperti cream jenis-jenis yang sebelumnya. Jadi dicampurkan dulu bahan-bahan yang sejenis seperti minyak mineral, petroleum jelly, lilin lebah, lilin parafin, dan lanolin. Kemudian setelah itu bahan yang tidak mengandung minyak seperti boraks, air, dan antioksidan. Antioksidan ini salah satu bahan yang penting ditambahkan di sini karena dia berfungsi untuk salah satu fungsi dari antioksidan itu kan dia bisa memberikan kesehatan kepada kulit dan meregenerasi kulit. Karena itu antioksidan sangat bagus jika ditambahkan dalam sediaan cream. Nah kemudian campuran A dan campuran B-nya sama seperti jenis cream yang lainnya kemudian diaduk secara perlahan sehingga menghasilkan emulsi berbentuk cream. Selanjutnya adalah hand and body cream. Hand and body ini banyak digunakan karena kulit kita itu kan sering terkena air, sabun, dan detergen. Karena itu perlu cream yang digunakan sehingga kulit itu tidak terlalu kering. Karena jika kita menggunakan air saja itu tidak cukup untuk mengatasi kekeringan kulit. Jadi perlu digunakan juga hand and body cream. Jadi cream ini jenisnya digunakan untuk tangan dan juga kulit di seluruh permukaan tubuh. Ini adalah komposisi untuk pembuatan hand and body cream. Kemudian di sana komponen terbesarnya adalah air karena berfungsi untuk menghidrasi kulit kita supaya tidak kering. Proses produksinya bisa kalian baca di sini, hampir sama seperti proses produksi cream-cream yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah sport cream. Cream ini digunakan oleh para olahragawan dan juga oleh orang-orang yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Karena itu biasa disebut dengan sport cream. Sifatnya berminyak tetapi tidak menghasilkan efek licin. Nah memberikan lapisan pelindung pada kulit, membuat permukaan kasar pada kulit menjadi lebih halus. Jika diterapkan dalam jumlah yang banyak, ia bisa bertindak sebagai agent penghasil gizi untuk kulit. Menjadi krim pelindung untuk melindungi kulit dari serangan sengatan matahari. Bisa juga digunakan sebagai krim malam dan krim pembersih. Jika diterapkan dalam jumlah yang lebih sedikit, maka sport cream ini bisa bertindak sebagai hand cream ataupun juga sebagai alas bedak foundation. Ini adalah formulanya dan proses produksinya bisa kalian baca di sini. Nah untuk detailnya sebenarnya kalian bisa buka di buku ini, di buku test book of cosmetology yang sudah saya share. Di situ ada keterangan setiap tabelnya, misalnya emollient itu fungsinya untuk apa, kemudian shooting agentnya untuk apa. Dan beeswax-nya untuk apa, kalau misalnya kita proses produksi krim itu ada di dalam tabel dijelaskan masing-masing fungsi bahan-bahannya itu. Untuk membuat krimnya itu seperti apa. Jadi bisa kalian baca sendiri ya nanti. Nah berikutnya adalah bahan alami dalam produksi krim. Jadi membuat krim itu sekarang banyak produsen yang tidak lagi menggunakan pasti sih ada bahan kimia, tapi komponen utama yang ditambahkan itu bukan lagi bahan kimia. Tetapi mereka menggunakan bahan-bahan alami yang terbukti berhasil bagi kulit-kulit customernya. Salah satu bahan alami yang bisa digunakan dalam produksi krim itu adalah rice bran oil. Ini di sebelah kiri ini adalah contoh produk krim yang menggunakan ekstrak dari rice bran oil. Rice bran oil itu adalah dedak padi ya. Nah jadi dedak padi itu dia mengandung banyak juga komponen antioksidan di dalamnya. Kemudian dia mengandung free fatty acid yang besar. Karena itulah dedak padi ini bisa menghasilkan minyak dan bisa diolah menjadi biodiesel sebenarnya. Tetapi memperlukan treatment yang lebih kompleks dibandingkan CPO. Karena dia mengandung free fatty acid yang besar. Free fatty acid yang besar ini merupakan sumber pelembab yang sangat baik untuk kulit. Dan dia juga mengkaya akan omega 3 dan 9. RBO, rice bran oil ini mengandung vitamin, nutrisi, protein, dan antioksidan. Dan dia mengandung senyawa yang disebut dengan gamma orizanol. Gamma orizanol ini adalah jenis antioksidan yang sangat kuat. Nah orizanol ini digunakan sebagai suplemen untuk pengidap penyakit kolesterol tinggi dan gejala menopaus. Jadi benar-benar ya orizanol ini memang benar ada di dalam minyak rice bran oil. Karena saya pernah penelitian sebelumnya dari rice bran oil ini harusnya kami olah menjadi biodiesel. Nah setelah diolah menjadi biodiesel, ternyata kan kita harus pisahkan biodiesel ini dengan kotorannya. Dengan free fatty acid yang tidak bereaksi dan lain-lain supaya bisa menghasilkan biodiesel yang murni dari krutnya. Nah setelah itu setelah kita menambahkan pelarut. Saat itu kami menggunakan pelarut jenis baru yaitu deep eutectic solvent. Di mana pelarutnya itu kita bisa adjust polaritasnya, kita bisa tentukan kita mau polaritasnya berapa. Kemudian saat menggunakan pelarut itu kita pinjau, kita analisa pelarutnya setelah digunakan untuk dicampur dengan krut by diesel tadi. Jadi ternyata memang setelah kita analisa dengan sektor, di dalam kapal tersebut itu bukan adanya senyawa gamau di tanah olema ipo. Jadi bukti bawah, minyak udah pagi cuma mengandung, gamau di tanah olema yang sangat berusaha. Karena itu lah, sekarang ada tonusen krim yang menambahkan sediaan kenyang. Jadi RBO ini mengandung kokosiasan emak tinggi, bukan sebuah tokopi yang lain baik, dan minyaknya itu bersifat lembut sehingga ideal untuk kuit yang lain tidak siap bersisik. Kemudian kuit yang sangat melapus seperti tubuh bayi dan bukak-tubah kesta. Kemudian menambahkan rambut dan menambah kilau pada setiap serat rambut tanpa membuat rambut itu terlihat berat. Dan juga mudah diserap ke dalam kulit. Sekian pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar di MOLS, atau nanti akan saya jawab ketika saya membuka MOLS tersebut. Terima kasih. Jangan lupa mengisi absen. Saya tutup pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. 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 Terima kasih.